Hai guys, welcome to Israel Gunung Kidul, channel yang mengupas tentang potensi keindahan alam, pariwisata, dan kekasan Gunung Kidul. Sebelum menikmati video kali ini, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Air terjun Serikido yang juga dikenal dengan nama Slumpret ini terletak di Padukuan Mengguran, Kalurahan Peleberan, Kapanewon Plain, Kabupaten Gunung Kidul. Sempat terkena dampak badai jempakah dan pandemi COVID-19, obyek wisata ini mulai berbenah dan dibuka kembali untuk umum. Seperti apa kondisinya saat ini? Mari kita masuk ya. Jangan lupa simak videonya hingga selesai. Di pintu masuk, kita disuguhkan dengan warung-warung yang masih tutup ya teman-teman. Namun demikian, jangan khawatir, beberapa dari pemiliknya sudah mulai merenovasi dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kembali wisatawan. Sebenarnya, ketika normal, terdapat tiga akses untuk menuju ke air terjun Serikido, yaitu dengan flying fog, dengan perahu, dan dengan jalan kaki. Nanti kita cek satu persatu ya. Jalan menuju air terjun Serikido sudah dibangun sedemikian rupa, sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung. Di beberapa spot, gasebo, dan tempat istirahat tersedia bagi para pengunjung yang telah mengikuti liku-liku jalan tersebut. Di sisi kiri, teman-teman akan mendapati terminal perahu Apung. Di sini, teman-teman dapat memesan tiket untuk menaikinya. Jangan khawatir ya teman-teman, persewaan pelampung dan tubing juga disediakan pengelola tepat di tepi sungai. Sayangnya, pas aku ke sini, sungai Oyo sebagai muara air terjun Serikido sedang dalam kondisi banjir. Jadi, pemandangannya agak coklat seperti ini ya. Nah, ini gambaran tempat naik turun perahu Apungnya ya teman-teman. Karena memang belum ada wisatawan. Perahu sengaja ditambatkan di ujung sana agar tidak terbawa arus banjir sungai Oyo. Dan jika nanti sudah banyak wisatawan, tempat antrian di atas akan menjadi tempat persinggahan teman-teman untuk menunggu antrian. Kita kembali ke atas ya dan ambil arah ke kanan untuk melihat jalan menuju air terjun Serikido dengan jalan kaki. Dari pintu masuk, papan atau petunjuk informasi akan mengarahkan kita untuk belok ke kanan. Menyusuri jalan yang cukup lebar dengan beberapa spot aliran air yang cantik di beberapa sudut. Di jalur ini teman-teman juga akan menemui toilet umum. Terima kasih telah menonton! Waktu tempuh normal dari pintu masuk jika teman-teman mengambil akses jalan kaki antara 7 sampai 10 menit. Kemudian suasana kanan dan kiri jalan ini menyuguhkan keindahan yang alami dan sayang bila dilewatkan. Oh iya jangan lupa membawa air mineral ya teman-teman agar staminanya tetap terjaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di air terjun Serikido ini teman-teman akan mendapati 3 aliran air terjun dengan keunikan masing-masing. Di bawahnya pengelola menambahkan bangunan tempat duduk, pendungan, dan jalan masuk yang cukup lebar. Di spot ini teman-teman bisa menikmati derasnya air terjun Serikido. Di sini juga terdapat titik akhir dari ketiga akses yang tadi aku sebutkan ya, yaitu flying fog, tambatan perahu, dan akses utama untuk pejalan kaki. Kecuali flying fog, semuanya bisa diakses untuk pulang dan pergi dari spot air terjun Serikido. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak berwarna coklat seperti saat di video ini diambil ya, oleh karena itu aliran ini menjadi tempat favorit bagi para pengunjung untuk berenang dan bermain air. Tentunya dengan peralatan safety seperti ban dan pelampung. Soal fasilitas, teman-teman tidak perlu khawatir, terdapat lahan parkir yang sangat luas, yang mampu menampung puluhan mobil maupun motor dengan tukang parkir yang siap mengarahkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!